Assalamualaikum teman-teman baiklah saya akan memulai membagikan resep ayam goreng lengkuas silahkan simak videonya ya dan yang pertama adalah saya menyiapkan bumbu untuk dihaluskan yaitu kemiri, bau putih, kunyit, jahe, serai, dan daun jeruk semua ini nanti saya haluskan dengan blender saja ya kalau teman-teman mau diulet silahkan saja sama saja hasilnya potong dulu kecil-kecil supaya mudah ya untuk di blendernya kemudian tambahkan sedikit air ya untuk menghaluskan bumbunya selanjutnya adalah lengkuas ini lengkuas yang masih muda untuk berapa banyaknya terserah teman-teman ya mau seberapa mendapatkan bumbu lengkuasnya kita potong dulu kecil-kecil supaya mudah untuk dihaluskan menggunakan blender sebaiknya teman-teman di parut saja ya jadi mendapatkan teksturnya kasar itu sekali jangan lupa untuk ditambahkan sedikit air ya sedikit saja sekadar untuk membantu supaya blendernya mudah jangan terlalu banyak ya kalau terlalu banyak nanti teksturnya terlalu halus kemudian campur bumbu halus tadi dengan lengkuas yang sudah di blender ke dalam pemborengan langsung saja ya kemudian tambahkan ketubar bubuk dan lada bubuk ya banyaknya terserah teman-teman pakai filling saja tergantung seberapa banyak ayam yang mau dikoreng ya tambahkan juga serai geprek daun salam kemudian daun jeruk disobek-sobek supaya aromanya keluar ya jangan lupa juga untuk menambahkan garam dan kaldu bubuk kemudian kita campur sampai merata kemudian sisikan sejenak ya dan untuk ayamnya ini kulitnya akan saya buka ya tapi tidak akan saya buang nanti kulitnya saya campurkan ke dalam bumbu karena kulitnya ini nanti bisa menambah aroma atau rasa dalam kaldu ya menjadi kaldu dia nanti jadi bisa menambah gurih dari rasa ayamnya tadi ya selamat menambah ini semua kulitnya sudah terbuka akan saya campurkan ke dalam bumbu dan ayam kemudian akan saya aduk sampai merata semuanya kemudian langsung kita naikkan di atas kompor tambahkan air secukupnya jangan terlalu banyak ya soalnya nanti ayamnya juga mengeluarkan air kemudian kita tutup dan biarkan mendidih terlebih dahulu setelah mendidih seperti ini apinya kita turunkan ya menggunakan api sedang saja nanti jangan lupa dibolak-balik supaya tidak gosok dan ini ayam setelah 45 menit airnya sudah menyusut ya tapi ini akan kita biarkan lagi sampai airnya benar-benar habis kita akan tutup lagi kira-kira 1,4 jam lagi dan setelah 1 jam kita ungkep dengan api sedang airnya sudah habis dan ayamnya sudah empuk bumbunya pun sudah meresap nanti kita dinginkan kemudian kita pisahkan dari bumbunya baru nanti kita goreng ya kita lihat aja nanti ya dan ini ayamnya sudah dingin kita akan mulai proses penggorengannya siapkan 2 butir telur kemudian nanti kita kocok lepas setelah itu akan kita campurkan ke dalam ayamnya kita campur secara merata ya dan sebelum kita mulai menggoreng akan kita pisahkan terlebih dahulu ayamnya dengan bumbunya jadi nanti digorengnya terpisah ya ayamnya terlebih dahulu baru bumbunya dan bumbunya akan kita tiriskan terlebih dahulu supaya airnya turun siapkan minyak kemudian kita masukkan ayamnya ya setelah minyaknya panas setelah kuning kecoklatan ayam siap untuk kita angkat dan saatnya kita menggoreng bumbunya tadi airnya sudah turun kemudian bumbunya akan kita goreng kita masukkan jangan lupa diaduk-aduk dengan api jangan terlalu besar ya biar tidak besok setelah itu siap untuk diangkat dan saya menggoreng dalam dua versi ini versi yang tidak terlalu kering untuk suami saya kemudian ini yang kering bumbunya saya taburkan diatasnya enak sekali oke teman-teman terima kasih sudah menonton bertemu lagi dengan video-video saya berikutnya Wassalamualaikum